Timnas Indonesia berhasil lolos ke final Piala Asia 2023 Usai Bungkam Nepal dalam lanjutan fase grup A. Pencapaian manis itu membuat back sayap andalan skuad Garuda, Asnawi Mangkualam, menuliskan kalimat sindiran. Seperti diketahui, timnas Indonesia memastikan diri lolos keputaran final Piala Asia 2023 Usai Bantai Nepal 7-0 dalam lanjutan fase grup A kualifikasi Piala Asia 2023 di Jabar Al-Ahmar Stadium, Kuwait, Rabu, tanggal 15 Juni 2022, dini hari WIB. Tujuh gol itu disumbangkan oleh Dimas Derajat 6, Witan Sulaiman 43, dan 81, Fahruddin Arianto 54, Sadil Ramdhani 55, Elkan Bagot 80, dan Marcelino Ferdinand 90. Timnas Indonesia melaju keputaran final Piala Asia 2023 dengan status sebagai runner-up terbaik. Skuad Garuda berhasil mengemas enam angka di grup A. Tentu saja lolos dengan status tersebut bukanlah perkara mudah untuk diraih. Pasalnya, dalam grup tersebut, timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Kuwait, Yordania, dan Nepal. Dimana Yordania dan Kuwait sangat difavoritkan menjadi dua negara yang lolos keputaran final Piala Asia 2023. Namun nyatanya salah. Skuad Garuda berhasil bungkam Kuwait 2-1 di Laga Pembuka. Kemudian timnas Indonesia hanya kalah tipis 0-1 dari Yordania. Baru pada akhirnya kemenangan telak 7-0 atas Nepal membuat Asnawi DKK berhasil menyegel tiket ke Piala Asia 2023. Usai timnas Indonesia berhasil lolos, Asnawi pun bereaksi. Pemain Ansan Griner situ menuliskan kalimat sindiran dalam akun Instagram pribadinya, at asnawi garis bawah BHR. Diremehkan oleh bangsanya sendiri, tulis Asnawi dalam akun Instagramnya, Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022. Pastinya, Asnawi menuliskan pesan tersebut bukan tanpa alasan. Besar kemungkinan, dia menyindir pihak-pihak yang meremehkan peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Lolosnya skuad Garuda keputaran final Piala Asia 2023 sangat membuat masyarakat tanah air bahagia. Bagaimana tidak, timnas Indonesia akhirnya bisa kembali berlaga di Piala Asia setelah 15 tahun lamanya mereka absen dari ajang tersebut. Sementara itu, kemenangan telak 7-0 atas Nepal tak hanya membuat skuad Garuda berhasil melangkahkan kakinya keputaran final Piala Asia 2023 saja. Melainkan kemenangan tersebut juga sekaligus membuat posisi timnas Indonesia di ranking FIFA naik 3 tingkat dengan berada di posisi 155. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!